Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke muka surat 22 Dari Tafsir Asma'illahilhusna Qalal musanifu rahimahullah Al-Wahidul Ahad Di antara nama Allah adalah Al-Wahid dan Al-Ahad Maknanya sama ya Yang Maha Tunggal, Yang Maha Esa, Yang Maha Satu Dia lah zat yang menyendiri Dengan seluruh kesempurnaan Kesempurnaan Sifat kesempurnaan Yang mana Tidak ada satu Makhluk pun yang Berserikat dengan Allah Di dalam kesempurnaan Kesempurnaan tadi Kesempurnaan yang memang Sempurna Bukan berarti Asal kesempurnaan Kalau asal kesempurnaan Ilmu Makhluk juga diberi ilmu Basor Makhluk juga diberi basor Tapi yang betul-betul sempurna Ilmu Makhluk cacat Basor Makhluk juga cacat Tapi kamalat yang memang apa Sesuatu yang sempurna Masing-masing sifat yang Sampai level ke Pada sempurna Wajib atas para hamba Untuk mentauhidkan Allah Atadan Yaitu Iktiqadan Secara keyakinan Wa kaulan Ucapan Wa amalan Dan perbuatan Dengan cara Mereka mengakui Dengan kesempurnaan Allah yang mutlak Wa tafarrutihi Bil wahdaniyah Dan Menyendirinya Allah Dengan ketunggalan dia Wa yufriduh Dan mereka Menyendirikan dia Mengesahkan dia Bi anwa'il ibadah Dengan berbagai jenis ibadah Ini semua Tuntutan Dari nama Al-Wahid Al-Ahad Baik Tidak mengatakan Kami meyakini Tuhan Maha Esa Tapi prakteknya Berbuat syirik Banyak-banyak Dan seterusnya Asyarah Al-Wahidul Ahad Ismani Jalina Jalilani Lillah Al-Wahidul Ahad Itu dua nama Yang agung Milik Allah B.W Wa ta'ala Wal-Ahad Abla'u minal Wahid Ya ada Khilaf Dalam masalah ini Apa bisanya Nama Allah Al-Wahid Dan Al-Ahad Dibahas Khilaf-khilaf itu Oleh Abu Hilal Al-Asqari Rahimahullah Ulama Salaf Ulama tahun Tiga ratusan Wafatnya Tahun Tiga ratusan Di dalam Kitab Beliau Al-Furuk Al-Lugawiyah Dan juga Ini dibahas oleh Al-Qurtubi Dalam Al-Asnafi Syarhi Al-Asma'il Husna Kalau tidak salah Ya ini Salah satu Salah satu Pendapat Seperti itu Ahad Ini Abla'u minal Wahid Yang lain Mengatakan Ahad Ini adalah Dia Tunggal Di dalam Sifat-sifatnya Menyendiri Di dalam Sifat kesempurnaan Wahid Itu tunggal Dari sisi Zatnya Wallahu'alam Ini pendekatan Dari beberapa Ulama Di dalam Memahami Apa Biasanya Secara Terjemah Sama saja Ahad Dengan Wahid Yaitu Satu Kedua-duanya Telah Pasti Sebagai Nama Allah Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah Amal Wahid Ada pun Nama Allah Al-Wahid Yang Maha Tunggal Maha Esah Dia Datang Di sejumlah Tempat Di dalam Al-Quran Dia Allah Yang Maha Satu Lagi Menundukkan Segalanya Misalkan Kemudian Amal Ahad Ada pun Al-Ahad Dia tidak Datang Kecuali Di satu Tempat Saja Yaitu Di surat Al-Ikhlas Akhirnya Tak jumpa Kita di tempat Yang lain Untuk Lahat Ahad Untuk Allah Yang lain-lain Untuk Makhluk Misalkan Untuk Yang Allah Hanya Di dalam Surat Al-Ikhlas Kedua Nama Ini Sama-sama Menunjukkan Kepastian Bersendirian Satunya Allah Azza Wajal Dan Perhatikan Apa itu Al-Wahdaniyah Masalah Satunya Allah Sifat Satunya Allah Sifat Esa Ini bisa bilang Esa Esa Atau Tunggal Mufassaratun Ini telah Ditafsirkan Indah Ulamai Ahli Sunnah Wajama'ah Ahli Sunnah Bi'an Bi'an Nahu Subhanahu Wahidun Fi Zatih Fala Nadhir Allah Makananya adalah Allah itu satu Di dalam zatnya Tak ada yang setara Dengan dia Tak ada yang zatnya Sama Wal-wahid Fi Sifatih Ini menurut Salah satu penafsiran Ya Eh bukan Intinya sama aja Mau Sifat Atau Tidak masalah Dan juga Dia itu Satu Di dalam sifat-sifatnya Yaitu Tak ada yang mirip Dengan sifat dia Fala Masih Lalah Tak ada yang semisal Dengan dia Wal-wahid Fi Ibadatih Dia juga satu Di dalam peribadatan Kepadanya Yaitu Tak ada yang berhak Mendapatkan ini Kecuali dia Fala Syarikalah Maka tidak ada Sekutu untuk dia Dalam ayat lain Wailahukum Ilahu Wahid Iya nama Wahid Ahad Hanya satu Di dalam Quran Untuk Allah Yang lain-lain Lafadnya Wahid Bukan Ilahun Ahad Kemudian Kata beliau Disini Hadahuwa Tafsirus Sohi Inilah Dia Tafsir Yang benar Li Wahdani Yatillah Untuk Wahdaniahnya Allah Tabarakatwa Ta'ala Ada pun Kalau Sufiah lain Pembahasannya Yaitu Wahdaniah Yaitu Allah bersatu Dengan Makhluk Wah ini Kacau Sekedar Allah Wahdaniah pun Mereka Tidak Mentauhidkan Allah Malah Ingin Syirik Ingin Bergabung Dengan Allah Wahdaniah Wahdaniah Boleh jadi Yaitu Linav Sifatnya Sifatnya Adalah Tukang tidur Misalkan Satu orang Boleh memiliki Sifat Banyak Sekali Tapi anehnya Sebagian orang Percaya Dengan Yang seperti itu Dari kalangan Jahmiah Dan Muqtazilah Percaya Bahwasannya Allah Wahid Konsekuensinya Tidak Boleh punya Sifat Karena Mereka Memasukkan Kedalam Tafsir Nama ini Yang akan Membawa Mereka Untuk Ditiadakannya Sifat Allah Tabaraka Wata Wahid Wahada Mabahasun Lahu Maudiun Akhar Ini pembahasan Yang memiliki Tempat Lain Untuk Dibahas Di bagian Pembahasan Subuhat Subuhat Dari Sisi Penjelasannya Al Maksudu Maksud Pembahasan Ini Sifat Tunggal Tanya Allah Tabaraka Wa Ta'ala Tarju Ilaha Dihil Umur Salasah Kembali Kepada Tiga Perkara Ini Zat Kemudian Sifat Dan Uluhiyah Itu ya Ubudiyah Allahu Azza Wajalla Lahul Ahadiyah Allah Allah Punya Sifat Satu Bersendirian Dalam Datnya Tidak ada Yang Setara Dengan Dia Tidak ada Yang Standing Dengan Dia Sama Setara Tidak ada Yang Mirip Dengan Dia Ahadiyah Tabaraka Wa Ta'ala Balhual Wahid Tadi apa Ahadiyah Sekarang Wahid Wahdaniyah Memang hampir sama Nama ini Bahkan Dia Itulah Satu-satunya Subhanahu Wa Ta'ala Laisa Kamitli Hishai Tidak ada Sesuatu Pun Yang Semisal Dengan Dia Baik Dari Sisi Zat Nama Namanya Ataupun Sifat Sifat Dan Seterusnya Nah Ini Sebagian Ulama Mempertanyakan Ini Ahad Kembali Ke siapa Yang betul Bukan Kembali Ke Allah Tapi Kemakhluk Tak ada Satu Makhluk Pun Yang Sekufu Dengan Dia Maksudnya Bukan Ahad Sebagai Sifat Allah Kali Ini Tapi Ahad Di dalam Ayat Pertama Itu Baru Untuk Allah Kul Wallahu Ahad Apakah Engkau Mengetahui Ada Yang Menyamai Allah Jawabannya Saya Tidak Tau Karena Emang Tidak Ada Demikian Pula Dia Itu Dia Satu Di dalam Sifat Sifatnya Walaupun Sifatnya Banyak Tapi Tak ada Yang Memiliki Itu Kecuali Dia Yang Berat Memiliki Hanya Dia Tiada Yang Semisal Dengan Dia Yang Mirip Dengan Dia Sifat Allah Sifat 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 Allah Adalah Sesuatu Yang Allah Khususkan Untuk Dirinya Sendiri Barang Siapa Terjatuh Kedalam Penyerupaan Maka Dia Telah Terjatuh Kepada Perkara Yang Besar Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Ini Kufur Akbar Kalau Dia Sengaja Tentunya Kalau Samar-samar Ya Namanya Orang Masih Bingung Misalkan Wah Tasbih Makmum Penyerupaan Itu Tercelah Fijani Baik Dari Kedua Sisi Di Kedua Sisinya Tasbih Allah Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Dengan Makhluk Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang 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 Yahudi Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Tangan Allah Terbelenggu Seperti Pola Terbelenggunya Makhluk Yang Kedekut Pelit Juga Dikatakan Allah Yastareh Yaumas Sabat Allah Rehat Di Hari Sabtu Ini Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Perlu Rehat Karena Letih Atau Allah Yarkut Seperti Dikirnya Mereka Di Dalam Sholat Ya Allah Bangun Sampai Bila Engkau Tidur Ini Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Karena Makhluk Punya Sifat Kekurangan Tadi Yang Kedua Tasbihul Makhluki Billahi Subhanah Menyerupakan Makhluk Kepada Allah Subhanah Arah Panah Ke Atas Yaitu Makhluk Dinaikkan Posisinya Seperti Allah Seperti Apa Mereka Menyerupakan Isa Kepada Allah Atau Menyerupakan Muhammad Kepada Allah Menyerupakan Uzair Kepada Allah Atau Menyerupakan Latamanah Dan Uzah Dan Uzah Kepada Allah Makhluk Diberi Sifat Rububiyah Mungkin Atau Uluhiyah Dan Semacam Itu Nah Dua-duanya Terjela Terjela Dan Kufur Kemudian Ihzar Hindari Atau Waspadai Fakilal Amra Ini Khotor Kedua Perkara Ini Sangat Berbahaya Khotor Ini Masdar Sebagai Mubalagah Bukan Khotir Tapi Khotor Ini Lebih Berat Bal Kilahum Kufrun Billah Azza Wajal Bahkan Kedua-duanya Adalah Kekufuran Pada Allah Azza Wajal Barang siapa Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Maka Dia Telah Kafir Barang siapa Sebaliknya Menentang Apa yang Allah Sifatkan Untuk Dirinya Sendiri Maka Dia Juga Kafir Walaupun Alasannya Agar Tidak Sama Dengan Makhluk Tapi Akhirnya Tidak Mengakui Allah Punya Sifat Ini Juga Kafir Karena Menentang Quran Dan Menyerupakan Allah Dengan Makhluk Yang Sangat Buruk Tak Punya Sifat Kesempurnaan Tidak Tidak Ada Penyerupaan Di Dalam Perkara Yang Allah Sifatkan Untuk Dirinya Sendiri Tidak 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 Tezak Ay K Tidak Baiklah, terima kasih.